hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel imokom ternyata pendidikan baik di video kali ini channel imokom ternyata akan berbagi tutorial cara melakukan scan atau mencari siaran TV digital pada televisi SAP ya teman atau TV TV SAP yaitu TV LED ya teman-teman yang sudah include atau ada atau support TV digital teman-teman ya teman-teman TV LED yang sudah support TV digital atau sudah bisa menerima sinyal TV digital teman-teman Oke teman-teman kita akan langsung ke tampilan TV nya ya teman-teman untuk cara melakukan scan atau mencari siaran TV digitalnya teman-teman Oke teman-teman ini kita masuk ya teman-teman nah ini ini remote-nya teman-teman bisa teman-teman lihat ini remote SAP ya teman-teman atau TV SAP Oke bisa teman-teman lihat remote-nya seperti ini mungkin sama dengan remote teman-teman Oke di sini ada tombol input sudah ada ini menu juga teman-teman seperti ini tampilan remote-nya Oke teman-teman di sini kita tekan ya teman-teman kita tekan input terlebih dahulu ya pastikan posisinya sudah di DTV teman-teman jadi jika TV teman-teman sudah digital itu tentunya ada pilihan DTV atau digital TV ya teman-teman jika hanya ada TV artinya TV teman-teman itu belum TV digital jadi teman-teman harus menambahkan STB atau setobox lagi kemudian nanti inputnya teman-teman bisa pilih menggunakan HDMI atau menggunakan RCA ya teman-teman di sini ada pilihannya jika RCA di TV LED SAP seperti ini teman-teman bisa memilih input ya teman-teman di sini ini input 3 ini RCA teman-teman oke ya teman-teman posisinya sudah di DTV ini teman-teman jadi teman-teman ingin melakukan scan siaran mungkin ada yang hilang scannya atau teman-teman sudah memperbaiki antenanya dan ingin men-scan kembali atau men-scan ulang TV digitalnya teman-teman bisa menyimak video ini jadi bagaimana caranya ya teman-teman oke pastikan ini sudah di DTV ya teman-teman untuk inputnya oke kemudian teman-teman silakan tekan di remote teman-teman itu menu tekan tombol menu ya teman-teman oke nah di sini teman-teman oke di sini digital settingnya sudah aktif teman-teman seperti ini di bagian initial setup oke silakan pilih digital setting teman-teman kemudian di sini teman-teman teman-teman pilihannya ada manual kode yang ini ada kode post teman-teman portal kode ya teman-teman kemudian ini ada pencarian manual nah kita gunakan yang otomatis teman-teman oke auto search ya teman-teman oke kita pilih yang auto pencarian teman-teman nah ini ada status sinyal ya teman-teman oke di auto search ini pencarian otomatis nah di sini teman-teman ada tiga pilihan lagi teman-teman ada DTV DTV dan ATV dan cancel nah ini jika ingin mencari kedua-duanya ya teman-teman DTV plus ATV atau analog TV namun jika kita hanya mencari siaran yang TV digital teman-teman silakan pilih yang paling atas DTV teman-teman dan dipastikan juga ya teman-teman untuk di video ini jadi tidak menggunakan setobok tambahan atau eksternal jadi TV nya sudah support DTV teman-teman atau sudah bisa menerima siaran TV digital oke jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman oke silakan pilih DTV tekan oke ya di remote nya teman-teman nah di sini akan melakukan pencarian secara otomatis teman-teman oke sedang melakukan scanning oke ini sedang berjalan teman-teman proses scanning nya nah untuk jumlah channel nya itu di setiap daerah berbeda-beda ya teman-teman tergantung juga dengan arah antena dan ketinggian antena lagi oke mungkin nanti di percobaan teman-teman mungkin nanti berbeda di jumlah sinyal ya apa channel ya teman-teman channel yang didapatkan oke ini sedang proses pencarian secara otomatis mencari sinyal di TV atau siaran di TV teman-teman oke jika teman-teman belum mendapatkan masih kosong atau nol teman-teman bisa ubah lagi arah antenanya pastikan arah antenanya itu mengarah ke pemancar atau stasiun TV ya teman-teman untuk cara mengarahkannya itu sudah dibahas di video sebelumnya teman-teman oke teman-teman disini sudah mendapatkan 9 siaran ya teman-teman yang masuk 9 siaran oke kita tunggu teman-teman hingga 100% oke sudah didapatkan 9 siaran teman-teman oke nah ini ya teman-teman siarannya sudah masuk dan sudah didapatkan ada 9 siaran karena memang antena yang saya pasangkan rendah dan hanya dapat si 9 ya teman-teman 9 siaran oke nah mungkin untuk di daerah teman-teman nanti berbeda-beda jumlah siaran yang didapatkan oke teman-teman mungkin lanjut saja tutorial singkat cara melakukan pencarian siaran TV digital pada TV sub LED ya teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa tolong subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax